Intro Riang tawa terdengar di sela-sela pemaparan materi pada sore itu. Nampak puluhan ibu-ibu dan mbah-mbah putri kompak mengenakan baju senada sembari menyimak materi yang disampaikan. Ya, inilah salah satu kegiatan Sekolah Lansia Salimah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kapanewan Sewon, Kabupaten Banto. Usia senja tidak menjadi penghalang bagi para murid untuk menimba ilmu, setidaknya demi meningkatkan kualitas hidup sehari-hari. Terlebih, warga lanjut usia kerap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupannya. Mulai dari masalah kesehatan, kesejahteraan, hingga kesenjangan sosial. Sebagai salah satu daerah dengan jumlah warga lanjut usia tertinggi di Indonesia, Sekolah Lansia Salimah atau yang akrab disebut Salsa, hadir di daerah istimewa Yogyakarta pada 17 Oktober 2018 lalu untuk membersamai para lansia meningkatkan kebahagiaan mereka di usia senja. Hal ini dinilai penting dilakukan karena akan berdampak pada turut meningkatnya kesehatan lansia, sehingga dapat terwujud lansia yang sehat, mandiri, aktif, rajin, produktif, dan bertakwa. Yang pertama itu adalah memberikan kegiatan yang positif untuk lansia. Tujuan yang utama itu adalah menjadikan lansia semat. Semat itu adalah sehat, kemudian mandiri, aktif, rajin, kemudian produktif, dan takwa. Nah itu adalah tujuannya. Jadi dibikin kegiatan ini agar tadi lansia itu bahagia dan sehat. Karena bahagia itu masya Allah, ketika kita bahagia itu insya Allah tambah sehat, melaksanakan atau menyikapi hidup itu akan lebih nyaman. Apalagi untuk lansia ini kadang-kadang agak sensitif ya, apalagi kalau kurang perhatian dari keluarga, kemudian dari pensiun tidak ada kegiatan. Ini kan perlu menciptakan kebahagiaan. Makanya tadi itu kalau secara maknawi ya, kalau bahagia itu insya Allah akan tenang, nyaman. Tapi kalau dari kesehatan ini tadi, itu akan merangsang hormon bahagia. Nah ini dengan hormon bahagia itu akan melancarkan metabolisme tubuh dan kemudian menjadikan sehat. Meski berpredikat sekolah, kegiatan belajar mengajar di sekolah lansia salimah DIY berbeda dengan sekolah pada umumnya, yang biasa dilakukan di dalam ruang kelas lengkap dengan meja, kursi, dan papan tulis. Melainkan dengan duduk bersama, menyimak materi yang disampaikan secara santai, menarik, namun tetap penting untuk disimak. Materi yang disampaikan pun disesuaikan dengan tingkatan para lansia, yakni standar 1, standar 2, dan standar 3. Salah satunya adalah perilaku hidup bersih dan sehat yang diberikan pada lansia standar 3. Mandi 2 kali sehari, dan cuci tangan pakai sabun menjadi pembahasan utama dalam materi PHBS tersebut. Tak ketinggalan, para lansia juga senantiasa diingatkan untuk selalu menjaga kesehatan gigi dengan menggosok gigi sebanyak 2 kali sehari dengan cara yang baik dan benar. Kemudian kumpul, kumpul dulu, kemudian disikat, sikatnya yang benar, sikatnya itu diputer-puter. Kepala, diikmati begitu ya dengan puter-puter atau dari merah putih, merah putih, merah putih. Yang atas, yang bawah dari bawah ke atas. Keberadaan Sekolah Lansia Salimah yang tersebar di 54 titik di seluruh kabupaten dan kota di Diy Sukses menarik minat kaum lanjut usia Hingga kini mampu mengumpulkan 2.110 siswa Selain materi yang bermanfaat dan kegiatan belajar yang menyenangkan Para lansia ini juga merasa keberadaannya diperhatikan Setelah mengikuti Sekolah Lansia Salimah Diy Mereka pun selalu berusaha tidak pernah absen mengikuti setiap kegiatan sekolah yang diselenggarakan setiap satu bulan sekali Dan antusias menantikan momen wisuda yang dilakukan setiap satu tahun sekali Wah pokoknya senang sekali Yang pertama itu gratis sis pengajarnya itu dokter-dokter, profesor, ahli-ahli Itu gratis tanpa biaya yang pertama Kedua sangat bermanfaat sekali karena ilmunya atau yang diberikan itu kami belum tahu Kami belum tahu semuanya karena ada beberapa materi yang diberikan Apalagi ada wisuda, nah semakin ada wisuda itu kok seperti mahasiswa ya gitu Apalagi yang S2 kemarin itu apa jubahnya itu kan baru toganya itu baru Hitam-hitam kayak mahasiswa itu loh Nah itu ada yang foto dengan keluarga dan lain-lain seperti itu Pokoknya istimewa Sekolah Lansia ini banyak faidahnya, banyak kegunaannya Karena ya saya ya umurnya ya sudah tua itu tiap hari atau tiap saat itu disuruh senam Senam mencegah itu pikun supaya cepat mudah masih muda tidak cepat tua Ya selain materi secara teori, peningkatan kualitas kesehatan Lansia juga dilakukan sekolah Lansia Salimah D.I.E. dengan beberapa senam Seperti senam lidah, senam anti pikun hingga senam anti diabetes lewat gerakan-gerakan ringan Kegiatan senam ini pun wajib dilakukan oleh para Lansia saat di rumah Agar kesehatan dan kebugaran jiwa raga para Lansia dapat terus terjaga Lahir dari cita-cita untuk menciptakan Lansia tangguh Baik dalam dimensi spiritual, fisik, vokasional dan sosial Diharapkan Sekolah Lansia Salimah Daerah Istimewa Yogyakarta Dapat menjadi titik mula para Lansia Terus menjadi insan yang mandiri dan produktif dalam kehidupan Seraya menjadi motivator bagi warga lanjut usia lainnya Agar tetap bersemangat dan berkarya meski di usia senja Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Anggita Rahmah, Adi TV Bersama Salimah, Lansia Senam, Barangnya